Bapak-Ibu seluruh hadirin yang kami hormati. Acara selanjutnya adalah ucapan selamat datang dari Komisi Pendian Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pendian Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan. Selamat datang. Diastu, Alamu Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Bapak-Ibu yang bertarik dan pendaharan Partai Kebangkitan Bangsa dan seluruh jajaran mengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Timur Tengah Selatan beserta kita sekalian, para kandidat dan juga simpatisan keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang saya hormati, Rekan-Rekan Komisioner bersama PASF yang jajaran sekretariat Kabupaten Timur Tengah Selatan Pak Ketua dan Anggota Bawas Kabupaten Timur Tengah Selatan beserta jajaran sekretariat Consor TNI Polri yang sedang berpugas dan kita sekalian, Insang Per, yang sedang berpugas kita sekalian, yang kami hormati. Selamat datang ke KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan bagimu Partai Kebangkitan Bangsa urutan ke-11 yang mendaftar dari 18 Partai Polisi. Pertama ini, tepat lagi beberapa waktu tutup, ada antria dan itu tanda baik untuk proses kita. Kaitannya dengan pengajuan bakal calon, kami perlu menyampaikan dua informasi penting. Yang pertama, setelah tanggal 14, yang akan ditutup pada pukul 23.59, kita akan masuk mulai tanggal 15 Mei sampai 23 Juni verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon. yaitu Paisilon, kita akan melakukan verifikasi dan dari sana akan ditemukan status apakah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Ini waktunya cukup untuk kita lakukan verifikasi kurang lebih satu bulan. Kemudian, bagi yang status belum memenuhi syarat, akan diberi kesempatan mengajukan perbaikan oleh Partai Politik. Itu tanggal 26 Juni sampai 9 Juli. Terhadap dokumen perbaikan, akan dilakukan verifikasi administrasi kembali. Itu tanggal 10 Juli sampai 6 Agustus 2023. Selanjutnya, pencermatan penyusunan dan penentapan daftar calon sementara. Itu 6 Agustus sampai 18 Agustus. Jadi, DCS kita baru tanggal 18 Agustus. Sehari setelah kita merayakan keberdekaan TRI. Kemudian, pengumuman DCS 19 Agustus 2023. Setelah itu, masukkan dan tanggapan masyarakat. Itu 19 sampai 28. Ini jika ada calon yang memang masyarakat protes berat. Dan mengajukan untuk diganti. Kita akan sampaikan kepada Partai. Ada waktunya, ada tahapannya untuk Partai mengajukan calon pengganti. Untuk calon sementara, itu tanggal 14 sampai 20 September 2023. Terhadap calon pengganti, kami punya waktu 3 hari, tanggal 21 sampai 23 September. Itu lakukan verifikasi. Setelah itu, pencermatan rancangan DCT, 24 September sampai 3 Oktober. Dan setelah 3 Oktober, 4 Oktober itu penyusunan dan penentang pen DCT baru tanggal 3 November. Ini panjang ini. Kita baru statusnya jadi calon, tetapi itu 3 November. Siapa tahu ini sebelum sampai tanggal 3 sudah ada di mana-mana? Kita belum tahu. Jadi kondisinya demikian. Tetapi paling tidak, di 3 Oktober itu status calon dari setiap Partai itu sudah tidak akan diubah-ubah. Kalaupun ubah, tidak bisa diganti. Oleh karena memang tahapan itu ada di PKPU, kami sudah mulai konsolidasi untuk mencetakan surat suara. Jadi memang kondisinya itu. Saya kira itu tahapan kita. Dan yang kedua, informasi ini untuk kita ketahui bersama, tanggal 9 Mei kemarin ada pertemuan KPU, Bawaslu, dan DKBB. yang menyepakati dilakukan perubahan peraturan ke-2 nomor 10 tahun 2023 terkait dengan keterbakilan 30% perbuan. Nah, PKPU 10 tahun 2023 yang mengatur tentang pencalonan ini mengatakan jika calon yang diusulkan dikali 30% keterbakilan perbuan dapat bilangan disimal, ada angka disimal di bawah 50, berarti bulat ke bawah. Kalau di atas 50, bulat ke atas. Nah, itu PKPU. Tetapi, yang terjadi adalah diusulkan supaya semua bulat ke atas. Artinya, kalau PKPU yang sekarang berlaku, kita punya ini kan 8 kursi setiap dakit, berarti calon perutuan 2 sudah mewakili. tapi dengan ini, dia jadinya harus 3. Harus 3. Jadi, 3 ini yang kami harus informasikan. Tapi, Bapak Ibu, ini belum ada keputusan. Ini baru sepihak oleh penyelenggara. Keputusan itu akan dilakukan setelah bertemu dengan komisi 2 DPR. Nah, yang punya kursi di DPR komisi 2 itu yang bermas bagaimana? Artinya, kembali bolanya ke komisi 2. Tapi, artinya, ini lebih baik kami informasikan di awal dan karena ada ruang untuk perubahan-perubahan itu. Jadi, dua mekanisme yang terjadi jika ruang disetujui. Satu, bagi partai politik peserta pemilu yang telah mengajukan daftar bakal calon sebelum berlakunya peraturan komisi ini melakukan perbaikan daftar bakal calon sampai dalam batas akhir masa pengajuan setelah ke calon. Yang pertama ini yang sendirinya tidak berlaku oleh karena para peraturan itu belum turun. Belum ditetapkan. Sampai besok pun pasti belum karena dalam komisi 2 belum. Berarti poin satunya tidak. Yang mungkin akan berlaku adalah poin kedua. Dalam hal partai politik peserta pemilu tidak dapat melakukan perbaikan daftar bakal calon sampai dalam batas akhir masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat 1 melakukan perbaikan bakal calon pada tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yang ini tanggalnya 26 Juni sampai 9 Juni. Jadi ini memang kembang yang dikasih kepada pahulunya Pak Ketua dan Sekretar dan Perangkat. Bagaimana mengaktur ini mengakomodir mengeksekusi ini untuk tahapan proses pencalonan ini. Ini dua informasi penting yang perlu kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian ketika kita masuk ke sini kami memang mengkondisikan penyerahan dokumen lebih dulu. Ini supaya dokumen ini langsung diproses di dalam ruangan untuk mengeceh kelengkapan dokumen. Nanti dari sana akan keluar dua produk lembar penerimaan dokumen dan berita acara jika diterima. Kalau tidak diterima tapi kelengkapan belum akan ada lembar pengembalian dokumen tanpa berita acara. Silahkan partai lengkapi dulu sampai ke atas waktu besok malam pukul 23.59. Tapi saya kira sejak awal saya selalu katakan silonya 100% warna hijau dulu tapi hijau di silonya bukan hijaunya di partai hijaunya di silonya dulu baru bisa datang datar supaya aman-aman saja dan selesai dengan puas. Itu yang prosesnya sedang jalan. Saya akhiri di sini dulu sambutan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian saya koma terasa juga harus masuk memastikan semua hal dan selanjutnya Ketua Bawaslu akan menyampaikan informasi satu-dua hal untuk kita sekalian kami tangkap yang umit begini ketika semua ada jadi biarkanlah dengar kami dulu supaya untuk berjalan bersama kita perlu kebersamaan dalam banyak hal kaitan dari informasi-informasi sekian dan terima kasih selalu selamat menikmati